Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin Pada video ini kita akan melanjutkan belajar tentang Code Igniter versi 4 Pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat fitur insert data di Code Igniter versi 4 Tetapi meskipun pom-nya masih kosong, masih bisa insert ke database Nah itu tidak boleh ya teman-teman Dan sekarang kita akan menambahkan fitur pom-validasi di insert datanya Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja ke pembahasan Silahkan teman-teman buka text editor yang teman-teman gunakan Terus jangan lupa buka folder-nya, open folder, pilih yang CI4 Terus jangan lupa exam pp-nya nyalain dulu, apache sama mysql-nya Setelah itu kita jalankan server-nya Teman-teman bisa gunakan terminal yang ada di Visual Studio Code Atau bisa gunakan terminal yang lain Sip, saya akan menggunakan yang di Visual Studio Code saja Kita new terminal Terus kita ketik vhp Spark Sip, kita enter Sip, ini sudah jalan Kita close saja ini Lalu kita buka localhost 8080 Sip Kita buka Ini sudah jalan ya Sekarang teman-teman buka kodingannya Terus ke controller yang mahasiswa Berarti kita akan masang validasinya disini ya teman-teman Silahkan teman-teman ketik Kita If Not Dollar This Validate Terus Kurung buka kurung tutup Lalu kasih array disininya Lalu ini isinya apa aja Misalkan ini buat yang name ya teman-teman Buat yang name Lalu Validasinya mau apa aja Kita cek di kodigniternya ya Codeigniter.com Buka Terus ke Codeigniter.com Pilih read the manual Terus disini ketik Form Validation Enter Pilih yang validation Terus kita Ke paling bawah teman-teman Nah ini Ini ada Rules Teman-teman bisa gunakan semua ini Terus misalkan kita akan gunakan yang Required Required ini Si fieldnya wajib diisi teman-teman Required Nah gini Terus Nah apabila ada validasi yang salah Misalkan kita arahin Ke Redirect To Arahkan ke Controller mahasiswa Terus Metodnya Tambah data ya Kalau gak salah Tambah data Nah seperti ini teman-teman Sip Kita cek dulu apakah jalan atau enggak Kita refresh Ketambah data Nah ini nih Coba kita name-nya kosongin ya Name-nya kosongin Nah Oh Salah teman-teman Ini ternyata Kelasnya harus Di Sebutin Kelas mahasiswa Nah gini Jangan lupa Disininya kasih Slash dulu Kelas mahasiswa Terus metodnya Tambah data Tadi ada yang salah Kita cek lagi Ke data siswa lagi Kita tambah Lalu ini Name-nya kosong ya Kita cek Sorry Tambah Oh Ini nih Tambahnya kurang Kurang Maaf Kita cek lagi Kita cek lagi Ke data mahasiswa Tambah data mahasiswa Lalu kita klik Akan diarahin lagi ke sini teman-teman Karena ini ada Validasi ya gitu Sip Setelah itu Misalkan yang ini kita tambah lagi Kalau mau teman-teman tambah Kalau cara Tadi kan baru required Kita kasih Is Unique Karena ini tuh gak boleh sama ya Is unique Terus isinya Nama tabelnya apa Kita cek ya Nama tabelnya Tabel mahasiswa atau apa Saya lupa lagi Localhost Slash VAPmyadmin Kita tunggu Terus kita ke Tabel mahasiswa Eh ke Database mahasiswa Ini nama tabelnya Data mahasiswa ya teman-teman Berarti disini Data Mahasiswa Terus nama fieldnya apa NIM Gitu teman-teman Jadi Kalau kita coba lagi Misalkan udah NIM yang ada ya Ini 17.03.0.0.4.3 Udah ada Kita tambah data Ini tidak akan Jalan lagi Karena NIMnya udah ada Sip Yang selanjutnya Kita Si LORnya teman-teman Kita Tampilin disini ya Caranya Silahkan teman-teman Yang ini Kita kasih With input With Input Gini Kalau sudah Teman-teman Ke ini nih Ke Metode tambah data lagi Kita kasih session dulu Kasih session Terus Kita buat Misalkan Dolar Dolar Validation Atau Validasi Sama dengan Isinya ada di Kalau teman-teman Cek di Ininya Di Dokumentasinya Harus ada yang Ditambahin dulu Teman-teman Ada di Sorry Di mana Kita cek lagi Nah ini nih Teman-teman Ada disini nih Kita copy aja ya Kita copy Kita cek disini Sip Lalu Coba Kita Buat Disininya Kita koma dulu Koma Misalkan Validasi Isinya Dolar Validasi Sip Cara menampilkan Di view nya Kita buka ya View Tambah data Ke view Terus Cari mahasiswa Tambah data Misalkan Kita akan Tampilin disini nih Teman-teman Di bawah Input yang NIM ini Elornya NIM ini Kita kasih P aja ya Caranya teman-teman Buka tag PHP Lalu Echo Terus Kita book Dollar Validasi Yang di Echo nya Terus Ini tuh Get Elor Kalau gak salah Get Elor Nah gini Get Elor dari Ini nih Dari sini nih Dari yang NIM ini NIM Jangan lupa Titik koma Sip Kita coba ya Kita refresh dulu Lalu NIM yang sudah Kita cek lagi Nah Sip Udah jalannya Teman-teman Validasinya Tapi Kalau misalkan Teman-teman Mau ganti Si nama Ininya Teman-teman Bisa ganti Disini Di judul Ini Di judul Sorry Ini nih Disininya Kita hapus aja dulu Isinya berarti Kita kasih Array Disini Lalu Kita kasih Rules nya Disini Pakai array Associative Lagi Misalkan Tadi Required Sama Is Unique Lalu Jangan lupa Kalau is Unique Tambahin Tadi T Data Mahasiswa Nama tabelnya Data Mahasiswa Terus Field nya Name Gini Terus kita kasih Koma disini Lalu Elors nya Kita ganti Kita kasih Array lagi Lalu isinya Yang Required Misalkan Isinya Field ini Atau Name Wajib Diisi Lalu Untuk yang Is Unique Kita tulis lagi Is Unique Lalu Isinya Misalkan Name ini Sudah Terdaftar Name ini Sudah 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 Daftar Sip Kita coba Kita Repress Lagi Lalu Yang Name nya Kita kosongin Name ini Wajib diisi Sudah Kalau diisi Yang sudah Ada Ini Sudah Name ini Sudah Terdaftar Sip Ya Teman Teman Coba Kita Tambahin Untuk Validasi Yang lainnya Berarti Kita copy Aja Yang ini Teman Teman Kita copy Sampai Sini Kita copy Disini Sampai Sini Terus Jangan lupa Kasih Koma Dulu Disininya Lalu Enter Kita Paste Berarti Kita ganti Ininya Jadi Nama Lalu Yang Nama Kita Kasih Recread Aja Terus Yang Is Unique Kita Hapus Ini Komanya Juga Hapus Sip Kita Copy Lagi Yang Nama Terus Kasih Koma Disini Lalu Kita Paste Lagi Disini Lalu Yang Selanjutnya Ini Teman Teman Yang Ini Itu Harus Sama Dengan Name Yang Ini Name Yang Ini Berarti Yang Selanjutnya Jenis Kelamin Kita Copy Kita Paste Disini Sip Kita Copy Lagi Kita Control C Control P Disini Lalu Yang Terakhir Itu Jurusan Ya Jurusan Sip Kita Cuman Ini Namanya Belum Pada Diganti Misalkan Jadi Nama Terus Yang Ini Jenis Kelamin Terus Yang Ini Jurusan Sip Ya Teman Teman Kita Coba Ini Masih Kosong Kok Gak Muncul Oh Sorry Disininya Kita Belum Tambahin Kita Tambahin Dulu Kita Paste Aja Yang Dari Name Kita Ganti Kita Paste Disini Lalu Ganti Name Jadi Nama Kita Pasang Di jenis Kelamin Juga Ganti Name Jadi Jenis Kelamin Sesuaikan Dengan Name Ini Dengan Name Ini Nah Ini Ctrl C Aja Kita Paste Disini Terus Yang Terakhir Ini Jurusan Sorry Kita Copy Kita Paste Disini Ganti Jadi Jurusan Sip Kita Coba Lagi Ini Semuanya Masih Kosong Sekarang Sudah Muncul Semua Validasinya Oke Oke teman-teman Sekarang Kita Akan Tambahin Fitur Lagi Kita Refresh Lagi Kalau Misalkan Ininya Atau Ini Sudah Diisi Terus Ini Sudah Diisi Tapi Yang ini Masih Kosong Kita Tambahin Nah Ini kan Sebenarnya Yang Yang salah Itu Cuman Ini Tapi Yang ini Juga Pada Ilang Lagi Datanya Nah Berarti Gimana Caranya Supaya Si Datanya Yang Kalau Gak Salah Itu Masih Tetap Ada Caranya Teman-teman Di Input Ini Kita Tambahin Satu Property Lagi Namanya Value Terus Isinya Kita Buka Tag PHP Eho Terus Kita Kasih Alt Yang Isinya NIM Gitu Terus Kita Tambahin Ke Semua Inputan Yang ada Di POM Ini Kita Copy Aja Value Copy Terus Kita Place Di Sini Lalu Ganti NIM Jadi Nama Terus Yang Jenis Kelamin Juga Kita Tambahin Disini Ganti NIM Jadi Jenis Kelamin Terus Yang Terakhir Ini Yang Jurusan Kita Place Disini Ganti Jadi Jurusan Sip Kita Coba Misalkan Ini NIM NIM Yang Kosong Hanya NIM Yang Lainnya Kita Isi Kalau Kita Klik Klik Tambah Data Sekarang Ini Masih Ada Datanya Cuman Yang NIM Yang Harus Diperbaiki Oh Ya Teman Teman Yang NIM Ini Kan Gak Boleh Huruf Angka Semuanya Kita Tambahin Validasi Lagi Kalau Kita Cek Di Di Rules Itu Ada Yang Namanya Harus Numeric Kalau Gak Salah Nah Ini Numeric Berarti Kita Tambahin Lagi Di Sini Di NIM Kita Kasih Tanda Fight Lagi Berarti Numeric Numeric Berarti Disini Kita Tambahin Lagi Koma Numeric Isinya Field Ini Harus Disi Dengan Angka Misalkan Ya Harus Di Isi Dengan Angka Sip Kita Coba Ya Yang Ini Kita Isi Tapi Isinya Pake Huruf Terus Ini Sembarang Aja Ini Juga Sembarang Ini Juga Sembarang Kita Cek Nah Ini Field Ini Harus Disi Dengan Angka Sip Ya Teman Tapi Sekarang Misalkan Kita Tambahkan Data Yang Benar Ini 51 Ya Kita Isi 17 03 00 51 Lalu Namanya Misalkan Sarah Jenis Kelaminnya Perempuan Sorry Lalu Jurusannya Komputer Akuntansi Kita Tambah Sip Mudah Berhasil Terus Ini Yang Ini Kita Gak Papalah Nanti Oke Teman Teman Sudah Berhasil Menambahkan Pelidasinya Sip Dati Oke Teman Teman Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Sekarang Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Seperti Biasa Saya Kih Agustin Pamit Tetap Belajar Dan Jangan Lupa Bahagia Sip Bers